Halo selamat siang Sobat Impact Talk, bertemu kembali dengan saya Debbie Iihos yang akan menemani di Impact Talk siang hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dan seperti biasa kalau di hari Rabu kita berada di segmen keluarga Maximum Family dan kita hari ini akan membahas dari buku Maximum Marriage itu di bab yang terakhir. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, saya mau menyapa Sobat Impact Talk yang dengan setia mendukung dan mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk setiap dukungan dan saran yang diberikan dan kalau Sobat Impact Talk masih punya pertanyaan atau mungkin juga mau memberikan saran-saran atau topik-topik yang ingin dibincangkan, boleh ya hubungi aja nomor yang ada di layar atau bisa juga cari Google Form yang ada di deskripsi atau juga bisa melalui web kita itu idc.church itu juga ada linknya di deskripsi. Dan mungkin untuk Sobat Impact Talk yang baru pertama kali mengikuti Impact Talk bisa klik like, subscribe dan tekan tombol notifikasi dari YouTube channel First Baptist Church Bandung ini supaya bisa mengikuti setiap sajian online yang ada di YouTube channel ini. Karena selain Impact Talk yang hadir setiap hari Selasa sampai hari Jumat itu yang setiap jam 12 siang, kita ada juga morning spirit, renungan pagi itu jam 6, lalu ada renungan untuk anak-anak, Impact Kids itu jam 8, dan malam hari kita ada Impact Family itu renungan malam untuk keluarga itu jam 8 malam. Dan hari Sabtu kita ada bincang-bincang untuk remaja itu jam 12 siang, chit chat teens, dan juga hari Minggu kita ada kebaktian, dalam bahasa Indonesia itu mulai jam 8.30 dan dalam bahasa Inggris kita mulai jam 10.30. Dan kalau hari Rabu seperti hari Rabu ini nanti sore ada jam doa, bisa mengikutinya lewat Zoom, dan kalau Sobat Impact Talk mau mengikutinya bisa minta linknya itu melalui nomor yang ada di layar, dan nanti juga ada di YouTube mungkin sekitar jam 7 ya lewat YouTube bisa mengikutinya. Kembali lagi hari ini kita mau berbincang-bincang tentang Maximum Marriage itu kalau dilihat di posternya judulnya itu Suami sebagai pemimpin yang melayani, bagaimana dan harus apa yang dilakukan, kita bincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir melalui Zoom. Halo Om Aren dan Tante Siwi, apa kabar? Halo, Iihos, halo. Halo, apa kabar? Baik? Baik, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Walaupun kita belum bisa ngumpul bareng, tapi ini kita sekarang bisa bertemu lewat Zoom ya. Nah ini kalau ngelihat dari judulnya nih Om, langsung aja ya, karena kita kan memang sudah bahas buku ini dari awal ya, dari bab satu dan ternyata sekarang sudah di akhir. Nah ini judulnya menarik sekali, Suami sebagai pemimpin yang melayani. Nah apakah itu Om, boleh tolong dijelaskan? Oh ya, ya jadi seperti yang tadi, ini sudah ada beberapa sesi Impact Talk ya, beberapa sesi Impact Talk yang dibawakan oleh beberapa orang narasumber gantian-gantian gitu kan ya. Jadi judul bukunya Maximum Marriage gitu kan ya, terlebihnya Family First Indonesia. Jadi diambilnya dari buku itu, ada 12 bab. Nah kebetulan yang sekarang ini adalah di bab ke-11 gitu ya. Jadi buku ini dibagi empat, yang pertama membangun dasar, lalu panduan praktis untuk membangun Maximum Marriage, lalu bagaimana supaya membuat, yang ketiga bagaimana supaya membuat bisa berhasil. Nah kita sekarang ini sebenarnya bab 11-12 ini, bab 11 ini masuk ke bagian keempatnya, yaitu mewariskan Maximum Marriage. Udah kesitu sebenarnya. Jadi suami sebagai pemimpin yang melayani itu masuk ke dalam bab memwariskan Maximum Marriage gitu ya. Itu udah yang bab terakhir. Nah tentang suami sebagai pemimpin yang melayani itu, jadi salah satu penulis buku ini, Gregory Slayton, kan penulis buku ini ada dua ya. Ada dua ya, yaitu Stephen Chan dengan Gregory Slayton gitu ya. Nah salah satunya Gregory Slayton itu sebenarnya seorang ahli dalam kepemimpinan. Jadi dia sudah menjadi pengajar di Amerika, di China gitu ya. Jadi sudah melalang buana lah boleh dibilang, untuk mengajarkan tentang kepemimpinan. Dan Pak Slayton ini mengatakan bahwa memang di dunia ini ada banyak bentuk kepemimpinan yang efektif. Efektif tergantung pada keadaan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi salah satu bentuk, menurut beliau, salah satu bentuk yang paling manjur itu adalah kepemimpinan yang melayani. Makanya dalam menulis Maximum Marriage ini, beliau dengan temannya menawarkan kepemimpinan yang melayani sebagai metode pemimpinan yang terbaik. Nah pemimpinan yang melayani sendiri telah banyak diterapkan dalam pemimpin terbesar sejarah ya. Misalnya kayak George Washington gitu ya, Lee Kuan Yew, Martin Luther King, dan Mahatma Gandhi. Itu semua nama-nama yang kita banyak kenal karena mereka orang-orang terkenal, orang besar. Nah pemimpin terhebat sendiri dalam sejarah dunia itu telah menyempurnakan penerapannya. Dan mengajarkan itu ya dalam prakteknya yaitu Yesus Kristus gitu ya. Kalau yang kita sebut tadi itu mereka punya sumber daya. Tapi kalau Yesus Kristus dia tidak punya sumber daya. Dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya angkatan persenjata, dia nggak punya ketenaran, dia nggak punya apa-apa, ya anak tukang kayu gitu ya. Tapi kalau kita lihat 2000 tahun kemudian, perubahan positifnya itu jauh lebih besar daripada pemimpin manapun sepanjang sejarah. Nah jadi kita sebenarnya belajar dari teladan pelaku sejarah, jadi bukan pelaku mitos ya, bukan mitos, bukan pelaku sejarah beneran gitu ya. Kalau mitos itu kan kayak The Avenger gitu ya, Thor, Doraemon, itu mitos ya. Di dalam sejarah nggak ada, nggak ada, itu fiksi. Tapi Yesus Kristus itu adalah pemimpin yang pelaku sejarah yang memang ada. Sejarahnya ada, diakui, dan peninggalan-peninggalannya juga ada gitu ya. Nah dalam konteks keluarga, itu kan sebenarnya pemimpinan yang melayani itu banyak dipakai dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan perusahaan, dalam berorganisasi gitu ya. Banyak dipakai gitu, pemimpinan yang melayani itu. Dan ternyata oleh perusahaan atau negara itu ternyata sukses gitu ya. Nah sekarang kita bicara dalam konteks yang lebih kecil, yaitu konteks keluarga. Nah siapa nih yang menjadi pemimpin yang melayani ini gitu. Nah dalam konteks keluarga Kristen, yang berdasarkan Alkitab, itu sudah ditentukan memang, sudah jelas yaitu suami gitu ya, yang menjadi pemimpin gitu ya. Itu ada ayatnya, yaitu seperti Kristus sebagai kepala bagi gereja gitu kan, maka suami adalah kepala bagi keluarga gitu ya. Nah jadi disini kita membahas tentang pemimpin yang melayani, yaitu suami. Jadi jangan lupa disebut suami yang memimpin, sebagai pemimpin yang melayani ya, jangan pemimpin yang melayani aja. Nanti nggak ada suami di depannya, oh bisa siapa aja nih. Mungkin anak jadi pemimpin yang melayani, atau istri jadi pemimpin yang melayani, atau mertua jadi pemimpin yang melayani. Nah itu jadi salah gitu ya, jadi salah dalam keluarga gitu ya. Jadi memang ini maksudnya memang suami ya omnya yang sebagai pemimpin yang melayani. Nah ini, jadi pengen nanya om kan dari judulnya ini kan pemimpin, tapi kok melayani gitu kan, maksudnya kalau biasanya kan kalau pemimpin itu, ya mimpin aja justru mungkin yang menyuruh orang lain melayani gitu kan ya. Tapi kok ini menariknya kan maksudnya suami sebagai pemimpin yang melayani gitu ya. Betul yang tadi om bilang juga teladannya ya dari salah satu, yang pasti kan dari Tuhan Yesus ya om ya. Tapi maksudnya kok pemimpin yang melayani gitu. Ya silahkan om coba. Ini kayak kontradiksi ya, kayak kontradiksi gitu. Kayak paradoks gitu ya. Ya, memang sih karena sebenarnya di bayangan kita itu antara pemimpin yang bahasa Inggrisnya leader dengan pemimpin yang bahasa Inggrisnya boss gitu ya, itu kadang-kadang kecampur gitu ya. Kita anggap pemimpin itu boss gitu. Makanya ada kata bossy ya. Bossy itu artinya suka nyuruh-nyuruh gitu ya. Jadi kalau orang yang bossy itu walaupun dia enggak punya posisi yang berhak nyuruh, tapi dia suka nyuruh gitu ya, katanya bossy. Nah sebenarnya beda antara pemimpin dengan boss gitu ya. Atau apalagi yang bossy gitu ya. Memang dalam pemikiran kebanyakan pemimpin itu adalah yang menyuruh-nyuruh dan ngambil keputusan secara sendiri, secara sepihak tanpa melibatkan yang lain gitu kan ya. Nah disini memang bukan seperti itu. Nah karena banyak pemikiran pemimpin seperti itu, jadi banyak perempuan itu sebenarnya yang enggak mau laki-laki jadi pemimpin. Karena sekarang apalagi kalau dia feminis radikal gitu ya. Karena dia merasa saya juga perempuan bisa mimpin kok gitu ya. Tapi di lain pihak, dan banyak juga laki-laki yang enggak setuju sebagai pemimpin, pria sebagai pemimpin gitu ya. Maksudnya yaudah, kita ini aja, apa namanya, kita gantian-gantian aja mimpinnya gitu. Padahal ada yang kayak gitu gitu ya. Nah tapi kalau disini udah jelas, dalam maximum marriage ini, suami harus menjadi pemimpin. Tapi pemimpin yang seperti apa? Nah menjadi pemimpin yang melayani. Nah dalam faktanya, dalam faktanya laki-laki Kristen sendiri, dalam penikahan Kristen sendiri, itu ada dua. Ada yang memang pengen jadi pemimpin, tapi ada juga yang enggan jadi pemimpin gitu. Jadi dia memang tipenya, ah udahlah saya enggak usah mimpin lah. Istri saya bisa kok, udah istri saya aja. Ada, ada yang kayak gitu gitu ya. Padahal harusnya suami ya Om ya, tetap. Betul, cuma mungkin hal itu juga terjadi karena kurang mengetahui apa sih maksudnya sebagai pemimpin gitu ya. Pertama itu, dan apa sih maksudnya yang melayani gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya dampaknya kalau suami tidak jadi pemimpin yang melayani, itu dampaknya kepada istri, kepada anak, kepada keluarga itu apa gitu ya. Kadang-kadang tidak menyadari itu, tidak sadar, dan juga tidak cari tahu gitu ya. Pokoknya yaudahlah hidup ini berjalan apa adanya saja gitu. Nah, memang sebuah pernikahan itu dapat mengalami kemacetan ya, kalau suami tidak menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam pernikahan dan keluarga ya. Itu dampaknya ke istri, ke suami juga, dan ke anak-anak. Gimana, ada pertanyaan dulu? Ya, boleh om dilanjut. Jadi maksudnya apa yang harus dilakukan nih jadinya supaya bisa suaminya jadi pemimpin yang melayani. Benar. Jadi poinnya itu suami-suami itu perlu tahu, dan bukan hanya tahu, tapi juga perlu percaya gitu ya. Dan setelah percaya, melakukan gitu ya, mengambil action, sebabnya dia harus menjadi pemimpin yang melayani. Lebih bagus sih sebenarnya sebelum married ya. Lebih bagus sebenarnya sebelum married waktu kelas pernikahan gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih bagus. Tapi kalau misalnya pun sudah menikah, belum dijalani, ya bisa dimulai dari sekarang. Gitu sih. Jadi tadi apa, harus, apa om percaya bahwa harus percaya? Pertama aku tahu. Oh, harus tahu. Ya, tahu dulu bahwa memang laki-laki itu harus menjadi pemimpin yang layani. Yang ketiga, percaya bahwa itu memang benar. Memang tugasnya, memang tugas kewajibannya. Yang ketiga, bertekad untuk melakukannya. Bertekad untuk melakukannya. Oke. Iya. Walaupun waktu melakukannya ya sambil belajar-belajar ya. Sambil belajar-belajar gitu ya. Karena kan proses. Nanti ada sih, bisa dibahas. Mungkin ada salah-salahnya gitu. Oke. Oke, silahkan. Nah, ya. Jadi kalau misalnya butuh, apa ya, butuh dukungan dari ayat Alkitab, itu sebenarnya di 1 Korintus 11 ayat 3 ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, ini sebenarnya tulisan Paulus gitu ya, kepada jemaat ya, kepada jemaat. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam kehidupan jemaat, jemaat gereja gitu. Tapi ini juga applicable, dipakai dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita nggak dibiari bingung, contohnya mana nih laki-laki sebagai pemimpin yang melayani gitu ya. Kan bingung ya, ada contohnya langsung Kristus gitu. Kalau kita lihat kehidupannya Kristus, Tuhan Yesus gitu ya, apakah dia melayani gitu ya, kita lihat belajar ya. Oh ternyata iya, tapi ternyata bukan hanya melayani, tapi juga ternyata berkorban gitu ya. Jadi sebenarnya ada tiga sih, tiga poin sih kalau kepemimpinan Kristus ya. Nomor satu, mengasihi. Jadi Kristus mengasihi gereja, mengasihi umatnya. Yang kedua, melayani. Kristus melayani umatnya, melayani gereja. Dan yang ketiga, berkorban gitu. Jadi Kristus berkorban untuk umatnya, berkorban untuk umatnya. Jadi suami sebagai pemimpin yang melayani itu juga nomor satu, mengasihi. Mengasihi istri dan anak. Jadi kalau ada suami nggak mau mengasihi istri dan anak, ya berarti sulit ya untuk jadi pemimpin yang melayani. Yang kedua, dia mau melayani. Dan yang ketiga, baru dia siap untuk berkorban. Nah, Kristus yang datang untuk melayani itu ada di Markus ya. Markus pasal 10, ayat 45. Saya bacain ya, Markus pasal 10, ayat 45. Karena anak manusia, itu Kristus ya. Karena anak manusia atau Kristus, Yesus, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Nah, itu pengorbanannya ya. Memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Jadi, waktu Paulus berbicara tentang laki-laki menjadi kepala perempuan, itu bukan bicara tentang supremasi, bukan bicara tentang laki-laki lebih hebat. Tapi itu sebenarnya mengarahkan suami, itu kepada Kristus sebagai model kepemimpinan. Sebenarnya itu sih. Jadi, kalau biasanya kan kita ya mungkin sebagai orang, biasanya ngeliatnya ke orang lain ya gitu. Cuma kan kalau orang lain kan namanya sama-sama manusia, pasti ada kelemahannya juga ya Om ya. Jadi, lebih baik ya memang yang menjadi contoh itu, yang menjadi contoh kita ya Tuhan Yesus ya Om ya. Kita lihat ya pelayanan yang dilakukan. Dan betul tadi ya itu Tuhan Yesus saja sudah menunjukkan bahwa ya dia mengasihi, dan dia waktu ada di dunia juga melayani, dan yang pasti ya dia berkorban gitu kan buat kita. Jadi ya, dan untuk para suami juga ya maksudnya lihatlah ke Tuhan Yesus ya. Boleh sih, biasanya sih kan yang kelihatan gitu Om misalnya, oh ini yang lebih senior kan kita ngeliatin juga, oh yang lebih senior boleh aja sih ya Om ya. Tapi yang lebih penting kayaknya, yang lebih penting adalah untuk meneladani Tuhan Yesus ya. Benar-benar lebih cocoknya meneladani bukan yang senior ya, tapi meneladani siapa yang lebih mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi bisa aja saya nih, saya misalnya masih muda sih saya ya, 54 tahun ya masih muda ya. Tapi terusnya saya ngeliat, ada pasangan suami-istri umurnya mungkin baru 32 tahun gitu ya, atau mungkin baru 30 tahun. Tapi saya bisa, tapi saya ngeliat kok suaminya sangat mengasihi istri dan anaknya. Terusnya suaminya melayani istri dan anaknya. Terusnya suaminya berkorban. Nah saya bisa belajar dari dia sebenarnya. Benar, daripada kita ngeliat orang yang lebih tua, tapi ternyata contohnya dia nggak gitu gitu ya. Dia nggak melayani istrinya, dia nggak mengasihi istrinya, apalagi berkorban, borong-borong gitu ya. Ya jadi kita sih liat dari, bukan umurnya ya, tapi diliat dari orang itu apakah sudah melakukan. Kita bisa belajar dari yang muda, kita bisa belajar dari yang seumuran, dan kita bisa belajar dari yang lebih tua, yang lebih senior. Dan yang oke. Ya thank you om, betul. Dan yang pasti, kalau yang paling sempurna ya, peladannya Tuhan Yesus ya om ya. Betul, betul, betul. Iya ya. Ya om, silahkan om, ada penjelasan lagi dari yang ini. Ini kan sebenarnya ada buku ini ya, buku ini Gregory Clayton dengan temannya ini sebenarnya menyodorkan lima prinsip. Ada lima prinsip pemimpin yang melayani. Jadi ada pegangannya gitu lah, dikasih pegangan lima prinsip. Nah, seperti tadi kan sebenarnya buku ini juga menyinggung, bahwa ada laki-laki yang sebenarnya enggan untuk menjadi pemimpin. Males lah buat jadi pemimpin, udah atur lah, atur gitu ya. Istrinya bilang, udah kamu atur sendirilah, kamu bisa kok kayak gitu ya. Itu ada sebenarnya. Nah, cuma kalau dia seperti tadi, dia tahu bahwa ini perintah Tuhan, dan dia percaya ini perintah Tuhan, dan dia mau melakukan ini perintah Tuhan demi kebaikan dirinya, kebaikan istrinya, dan kebaikan anaknya, dan juga kebaikan keturunannya. Karena ini kan pewarisan ya. Ini kan diwarisi sebagai contoh ya, sebagai teladan. Nah, dia bisa lihat lima prinsip pemimpin yang melayani ini. Karena ternyata dari lima prinsip ini, gak ada satu pun yang menyebutkan dia harus bersikap bosi. Malah gak ada. Wow. Itu berarti perlu perjuangan Om untuk melakukannya. Karena malah gak ada bosinya. Lebih gampang jadi bosi kayaknya Om. Iya. Gak ada nunjukin superior, gak ada nunjukin, apa ya, nunjukin saya lebih tahu dari kamu loh ya, saya lebih pintar dari kamu, saya lebih menguasai segala hal dari kamu, jadi kamu mesti tunduk sama saya. Mungkin ada beberapa laki-laki yang takut seperti itu, karena dia melihat istrinya lebih tahu dari dia. Istrinya lebih banyak punya pengalaman dari dia. Ternyata bukan itu. Masalahnya dari lima prinsip pemimpin yang melayani yang disodorkan oleh buku ini, gak ada satu pun tentang tentang apa namanya, tentang harus jadi bosi, terusnya harus jadi superior, harus ngambil keputusan sendiri, dan keputusan itu harus tepat. Gak ada. Boleh Om coba tolong dijelasin Om nih lima prinsipnya. Saya bacain dulu lima-limanya ya, nanti baru kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, yang pertama gini ya, yang pertama adalah prinsipnya, lima prinsip suami jadi pemimpin yang melayani, yang pertama, jadikan pasangan Anda atau istri Anda, jadikan istri Anda dan kebutuhan istri Anda sebagai prioritas utama. Setuju. Tante juga langsung setuju. Yes, istri. Yes. Istri-istri langsung yes. Suami-suami langsung wajibnya kapan. Oke. Ya Om. Nah, ini prinsip nomor satu nih. Iya, pada satu. Apakah prinsip nomor satu ini nyuruh suami jadi superior? Malah enggak kan? Boroboro malah jadi superior. Orang disuruhnya juga menjadikan istrinya jadi prioritas utama, menjadikan kebutuhan istrinya jadi prioritas utama, malah enggak. Gitu. Jadi istri-istri kalau dilihat kayak gini langsung bilang, oh iya, oh iya, suami jadi pemimpin, suami jadi pemimpin. Iya, iya, iya. Gitu ya. Nah, ini prinsip pertama. Ya, yang tadi itu ya. Jadi suaminya harus tahu, mengerti, percaya, dan mau melaksanakan. Yang kedua, kalau dalam bahasa bukunya sih gini prinsipnya nih. Memulai dan memperluas Siklus Cinta. Oh iya. Nah, ini kan bukunya buku terjemahan bahasa Inggris ya. Jadi, memulai dan memperluas Siklus Cinta itu sebenarnya kayak culture-nya orang sana lah gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia-nya sih, dalam pemikiran orang Indonesia sebenarnya, kata memulai dan memperluas Siklus Cinta itu sebenarnya gini. bagaimana suami itu bertanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk terus berusaha menyalakan api cinta antara suami dan istri dan istri dan suami. Jadi, menjaga dan tetap menjaga supaya api cinta istri ke suami dan suami ke istri menyala, itu tanggung jawab suami. Itu, itu talimatnya seperti itu lebih gampangnya. susah ya jadi suami ya. Ya, semangat ya para suami. Caranya gimana nih suami menjaga supaya cintanya dia kepada istri dan cintanya istri kepada dia, itu tetap menyala gitu ya. Bagaimana nanti dikasih tahu gitu ya. Ya, harus dicoba gitu ya. Apakah selalu berhasil? Belum tentu. Jadi, ini mah intinya mah bukan jadi perfect. Sekali lagi, kalau saya sih setuju dengan ada kalimat begini. Kita jangan mengejar kesempurnaan, tapi kita mengejarlah kita lebih baik hari ini daripada yang kemarin. Jadi, ada kemajuan, ada improvement. Walaupun sedikit gitu. Jadi, karena kalau mengejar kesempurnaan, kita jadinya perfeksionis, jadi stress. Nanti malah nyerah. Justru, di sini harusnya dinikmati. Kalau dinikmati itu kan malah jauh dari stressnya. Itu nomor dua ya. Jadi, suami itu bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan hati cinta dia ke istri dan istri ke dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, suami itu harus mengajak istri untuk berdiskusi dan membuat keputusan bersama ya, gitu ya. Jadi, suami mengajak istri berdiskusi dan membuat keputusan bersama tapi, nah ini, tapi yang bertanggung jawab atas hasil dari keputusan itu adalah suami. nah gitu. Jadi, diskusi ini sama istri. Jadi, gimana? Oke, keputusannya ini ya. Oke. Ternyata keputusan yang diambil, ternyata hasilnya jelek. Nah, suami gak boleh nyarahin istri. Elusi, gitu ya. Suami langsung ambil tanggung jawab. Oh ya, saya harus memperbaiki ini. Oh ya, ini tanggung jawab saya. Saya harus memperbaiki ini. Nah, gitu. Itu prinsip ketiga. Jadi, diskusinya bareng-bareng. Karena kan istri juga kan punya pandangan yang mungkin lebih baik dari suami tentang hal itu, gitu ya. Nah, jadi mungkin malah masukan bagus. Tapi, hasilnya itu tanggung jawab suami. Oke. Suami mengambil tanggung jawab itu, gitu. Jadi, gak ada nyala-nyalahin, gitu. Gak boleh ya om ya. Enak ya? Enak ya? Jadi istri. Tapi tetap gak boleh nyalahin kan om ya. Walaupun tanggung jawabnya di suami kan. Tidak boleh. ngambil tanggung jawab, ya istrinya gak usah nyalahin kan. Iya, iya. Ya kan gak perlu nyalahin lagi orang sebaginya udah ngambil tanggung jawab. Oh iya, ini salah nih. Oke, saya akan coba supaya memperbaiki ini deh gimana ini. Nah, kan udah kan. Jadi gak usah nyalahin. Tapi kalau istri mau nyalahin juga, kalau tega ya boleh aja sih. Kalau tega ya, kalau tega ya, mesti nyalahin juga enggak. Kalau tega sih. Gak boleh, gak boleh. Kasih. Tapi kayaknya sih gak tega lah. Siap. Yang ketiga tuh. Yang ketiga, oke. Nah, sekarang yang keempat ya. Yang keempat, suami itu kalau berkomunikasi dengan istrinya, itu harus berusaha berkomunikasi dengan sengaja, gitu ya. dengan sengaja berkomunikasi dalam bahasa cinta si istri. Supaya istrinya jadi lebih ngerti, lebih paham, gitu ya. Ini juga keistri dan keanak-anak ya. Gitu ya, sama ya kalau yang ini ya. Keistri dan keanak-anak. Gitu. Yang kelima, nah yang kelima ini, suami harus mengambil kepemimpinan spiritual dalam rumah. Ini sebenarnya udah dibahas di bab berapa gitu ya tentang keintiman spiritual ya. Nah di sini ditegaskannya suami juga harus mengambil peran sebagai pemimpin spiritual. Gitu. Kalau mau jelas di baca bukunya, berilah bukunya. Ini kayaknya yang lima prinsip ini juga sebenarnya tercakup di dalam buku ini ya yang kita udah belajar dari minggu-minggu lalu. Kalau kayak yang tadi yang bahasa cinta juga kan dua minggu lalu dibahas dan minggu lalu juga udah dibahas juga gitu kan tentang bahasa cinta. Jadi memang betul. Kayaknya suami istri yang spesial juga. Yang dua minggu lalu Mas Ferry Karista, minggu lalu yang minggu lalu Tulang Hos sama Ii Hos katanya. Katanya namanya jadi gitu. Tulang Hos dan Ii Hos katanya. Soalnya yang menariknya jadi yang nomor empat nih Om. Tapi Om mau jelasin dari yang satu dulu boleh Om mau jelasin lagi dari yang satu nanti pas yang keempat. Kita mulai lagi. Ini semuanya dari buku kok ya. Jadi saya gak nambah-nambahin gitu ya. Dan juga berusaha gak ngurangin sih ya prinsip-prinsipnya. Jadi kan kita bahas buku ya. Kita kan benda buku ya. Jadi ini bukan pendapat saya. Ini pendapat buku ini. Nah yang pertama tadi prinsip pertama tadi jadikan pasangan Anda dan kebutuhannya sebagai prioritas utama. Nah kalau disini dibilangnya nomor satu prinsip dari yang prinsip pertama ini ini menunjukkan bahwa suami itu harus penuh perhatian dan murah hati terhadap pasangannya dan kebutuhannya. Ya jadi kan harus perhatian ya. Ya kan. Karena kan menjadikan pasangan dan kebutuhannya prioritas. Jadi dia harus perhatian nih. Misalnya kesukaan isinya apa sih? Gitu kan. Terusnya kalau ngobrol kesukannya apa? Kalau ngobrol yang dia tidak sukai apa? Gitu kan. Termasuk makanan atau apa? Gitu kan. itu perhatian ya. Perhatian. Tapi biasanya kalau orang jatuh cinta gitu ya. Biasanya kalau orang sayang itu biasanya perhatian sih. Warna bajunya diperhatiin. Dia sukanya apa diperhatiin. Biasanya begitu. Nah step-stepnya di sini nomor satu minta bantuan roh kudus. Ya ini melibatkan Tuhan ya. Sebenarnya melibatkan Tuhan. Karena pernikahan Kristen itu kan tiga ya. Kita saya suami istri dan Tuhan gitu ya. Nah jadi ini melibatkan Tuhan. Lalu yang kedua mulai dengan tindakan-tindakan kecil. Jadi tunjukkan perhatian. dengarkan dengan intens gitu ya. Tunjukkan dengan perhatian misalnya makanan gitu ya. Kalau suaminya sukanya sosis misalnya. Istrinya sukanya apa ya kira-kira ya sayur pare misalnya gitu. Terusnya suaminya berikan suaminya sosis terus gitu ya. Yuk makan yuk makan yuk gitu kan. Ini buat kamu suaminya bilang ke istrinya gitu. Padahal istrinya gak suka sosis sukanya sayur pare Nah kan dalam hati istrinya bilang ah ini mah buat lu aja gitu kan ya. Nah jadi bukan buat si istri. Jadi harusnya belinya ya sayur pare gitu. Tunjukkan perhatian. Lalu dengarkan dengan intens gitu ya. Jadi begini ini sebenarnya kalau saya baca gitu ya kalau saya lihat praktekan juga gitu ya. misalnya suami kalau jaman dulu sih suami baca koran istrinya ngobrol ya. Tapi jaman sekarang udah gak ada koran kan ya. Jadi contoh itu udah basi gitu ya. Jadi sekarang suami itu baca hp. Oh baca hp. Iya. Kok hp dibaca ya? Ya udah. Pokoknya dia lihat hp lah. Baca WA entah lihat TikTok entah lihat Facebook Instagram video YouTube atau dia lagi bikin apa gitu ya. Nah jadi ketika dia sedang sama hp-nya kemudian istrinya dateng terusnya ngajak ngobrol gitu ya. Eh mas-mas misalnya gitu ya sambil duduk sebelah suaminya. Eh mas-mas ini gimana ya gini-gini-gini. kebanyakan suami itu take it for granted sambil tetap lihat hp ngejawab. Nah itu kurang perhatian. Jadi harusnya dia jauhin hp-nya matanya dikarain ke istrinya terusnya oh iya gimana ya? Nah gitu. Kebayang gak betapa senangnya hati si istri ketika suami melakukan itu ya. Iya. Gimana tanda? Senang tanda? Senang. Jadi setiapnya lagi gini eh mas-mas gimana kalau oh iya udah kalau gitu gimana ya terserah lah kerjain aja nah gitu ya itu dibandingkan dengan eh mas-mas gimana ya terusnya taruh dulu oh iya gimana ya? Oh gitu gitu nah gitu ya. Itu kelihatannya sih terlalu bombal ya. Klihatannya terlalu belebai. tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya praktek yang normal gitu ya jadi menurut saya sih dan menurut buku ini ya saya setuju dengan buku ini jadi menurut buku ini praktek suami yang mau memimpin yang melayani yang normal ya bukan yang lebay bukan yang lebih bukan yang ekstra bukan ekstra effort tapi normal itu adalah meletakkan HP-nya terusnya melihat istrinya terusnya perhatian benar-benar sama istrinya yang ngomong apa nah itu itu yang normalnya gitu terus gimana dong mungkin ada pertanyaan ya laki-laki loh kalau saya lagi sibuk kerja gimana? gitu kan masa saya sibuk kerja ini kerja nih urusan kerja nih istri dateng mau ngomongin soal ntar makannya goreng tahu apa goreng telur masa gak kerja sayang misalnya gitu ya nah itulah makannya ada kalau hubungannya udah baik itu tahu istrinya kan tahu suaminya lagi kerja ya kan pasti istrinya juga gak akan begitu biasanya istrinya yang sudah dipenuhi kebutuhan emosinya artinya perhatiannya biasanya tuh istri malah jauh lebih toleran kepada suami malah jauh lebih perhatian dan gak mau ngeganggu suami itu timbal baliknya secara otomatis ternyata begitu kalau suaminya kerja pasti ada jadwal istri pasti tahu oh suaminya lagi kerja nih lagi Zoom kerja kerja ini jangan diganggu gitu kan jadi istri juga bukan orang yang iseng gitu ya kurang karena ada gue gangguin suami gak juga tante boleh besok-besok di isengin ya tante di isengin ya om ya besok ya tapi yang benar sih memang jadi sebenarnya memang selalu akan timbal balik ya maksudnya bukan hanya meskipun disini dijelasinnya suami gitu yang mengambil tanggung jawab atau peran tapi kan tetep istri pun juga ada perannya itu ya om ya jadi selama ini kita belajar kan bukan hanya suami yang harus ngasih gitu atau istri yang harus ngasih gitu tapi memang saling saling memberi gitu ya saling memberi pahala dan sebagainya gitu saling mengerti gitu ya karena sebenarnya ketika istri itu sudah dipenuhi perhatiannya malah justru mungkin si istri jadi jauh lebih perhatian kepada suami dari apa yang suami sudah lakukan gitu itu itu sebenarnya anugerah yang suami dapatkan dari si istri ketika dia lakukan itu sebenarnya begitu cuma susah gak om susah gak om sebagai suami maksudnya kan karena biasanya ya itu kan suami maunya duluan yang dilayanin atau diperhatiin gitu sedangkan tadi aja ini prinsip pertama aja justru suami yang harus memulai gitu kan yang harus ngasih perhatian gitu kan susah gak buat suami kan biasanya pria gitu kan kayaknya ya mungkin ego tinggi gitu ya om ya biasanya gitu nak kalau saya itu tergantung laki-laki itu dibesarkan di keluarganya sebelum dia menikah ya kalau misalnya laki-laki itu dibesarkan di keluarga yang ternyata papanya dia dia sudah melakukan itu jadi misalnya saya nih misalnya waktu sejak saya kecil sampai saya besar mau menikah saya melihat papa saya ternyata sangat melayani istri saya sangat mengerti istri pasangai istri saya sangat melayani istrinya mama saya gitu ya nah kan saya udah lihat contoh kan oh ternyata jadi suami itu begitu ya nah itu jauh lebih mudah sih karena udah ngelihat contoh kan tapi kalau misalnya ada suami latar belakangnya itu dia ngelihatnya itu si bapak itu cuekin istrinya atau lebih parah mukulin istrinya gitu ya lebih parah lagi pokoknya bener-bener gak peduli nah itu sulit dia gitu apa namanya untuk mendapatkan contoh gitu ya sulit tapi bisa kayak yang tadi itu pertama tahu mengerti kedua mempercayai gitu ya ini kan perintah Tuhan ya hai suami kamu kepala istri itu perintah gitu sama seperti hai suami kasihlah istrimu itu tuh perintah gitu itu bukan bukan apa ya bukan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan bukan itu harus dilakukan gitu nah kalau dia sudah setuju dia tahu dia mengerti dan dia setuju apa namanya percaya bahwa itu perintah Tuhan ya harus dilakukan dan ketika dia melakukan ternyata hasilnya baik gitu kan ya nah itu jadi apa namanya lingkaran yang bagus akhirnya dia makin semangat untuk melakukan itu hasilnya baik makin semangat lagi gitu sih yang menurut saya sih dicoba kalau yang belum nyoba loh ya kalau yang belum nyoba coba aja pasti hasilnya bagus gitu ya gitu tapi kalau sudah hidupnya seperti itu ya congratulations gitu ya buat suami-suami yang sudah melakukan itu ya karena saya yakin ada sih suami-suami yang sudah melakukan itu yang memang range-nya kan sangat jauh sangat besar ya range sudah melakukan itu apa namanya apakah sudah berapa persen sampai berapa persen jadi yang tadi ya jadi mulai dengan tindakan kecil tunjukkan perhatian dengan intens lalu tertariklah dengan kondisi emosional istri jadi misalnya suami itu mesti pekat istri lagi lagi marah atau lagi happy lagi bete atau lagi apa nih nah gitu kalau udah membiasakan diri untuk perhatian tuh kali itu pekat itu dari lihat mukanya aja udah ketahuan gitu ya gitu biasanya sih istri yang perhatian sama emosi suami ya jadi ngeliat muka suami aja istrinya udah tahu tuh hati yang dalam suami itu apa gitu ya dan benar suaminya mau di ngayel gitu ya mau menyangkali enggak kok enggak ya istrinya benar gitu wow istri-istri punya punya kelebihan ya bukannya dia dukun gitu ya tapi karena memang mungkin sejak pacaran dan sejak pertama menikah memang dia sudah perhatian dengan emosi siswa jadi jadi gampang tahunya nah yang masalah kan kalau suaminya enggak perhatian ya sama emosi istri jadi istrinya udah pasang muka marah pun suaminya santai-santai aja eh kamu marah atau enggak ya saya enggak tahu nih kan parah ya kalau kayak begini kan marah istrinya udah pasang muka marah banget nih terus suaminya cengenges gitu ya eh kamu lagi marah ya ya langsung pasti langsung jadi marah beneran itu langsung keluar langsung langsung keluar kata-katanya dan marah jadi buku ini ada lagi tertariklah dengan kondisi emosional isi anda dan berilah respon yang sesuai gitu ya lalu ada lagi selalu hadir secara fisik dan emosional secara hadir secara fisik emosional dan spiritual gitu ya lalu yang terakhir kalau disini adalah suami dan istri itu perlu belajar untuk agree to disagree ya jadi belajar agree to disagree dengan kelembutan gitu jadi ketika suami dan istri ada perbedaan pendapat gitu ya nah mereka saling lihat nih perbedaannya karena apa nih oh karena ini dari sudut pandang kamu karena ini dari sudut pandang saya karena ini oh dua-duanya sih sebenarnya alasannya kuat gitu ya alasannya kuat tergantung pada pengalaman masing-masing dan tergantung kepada prinsipnya ya cara pandang prinsipnya oh ternyata memang sama-sama kuat yaudah deh kita berbeda pendapat disitu ya gak apa-apa jadi beda pendapatnya gak pakai marah gitu kalau misalnya suami yang bosi kan ya kamu mesti menurut saya dong kalau saya bilang itu salah itu harus salah gitu enggak ini mah enggak bahkan berbeda pendapat pun ya oke kita agree to disagree gitu tanpa marah-marah tapi justru dengan saling menghargai oh iya saya menghargai apa argumentasi kamu gitu itu dari yang prioritas satu ya prinsip satu ya itu dari yang satu juga banyak ternyata yang harus dilakukan ya om ya banyak yang harus dilakukan semangat ya para suami-suami dan istri-istri yang mendukung juga tetap harus semangat juga kalau yang nomor dua nih om nomor dua tadi kalau dari bahasa bukunya memulai dan memperluas sektor cinta ya kalau apa namanya kalau bahasa interpretasi saya itu menjaga api cinta kasih suami ke istri dan istri ke suami tetap menyalak gitu ya sebenarnya ya nah disini tulis sama bukunya jangan biarkan waktu dan kebiasaan membuat Anda tidak lagi bergairah menunjukkan cinta kasih pada pasangan Anda kadang-kadang kan dengan siringnya waktu terusnya dengan ya kebiasaan-kebiasaan gitu gitu ya akhirnya cinta kasihnya itu bukannya hilang tapi cinta kasihnya itu jadi apa ya jadi tersembunyi gitu jadi tidak menonjol jadi tidak muncul gitu ya jadi tidak muncul gitu nanti lama-lama redup gitu ya lama-lama redup akhirnya itu jadi rutinitas gitu jadi rutinitas nah itu harus dicegah makanya mau nanya kayaknya iya jadi ingat aja makanya ya maksudnya dari kayaknya sudah beberapa minggu kita belajar juga jadi istilah yang muncul kan membangun cinta ya om ya karena kan kalau ya itu yang jatuh cinta itu ya mungkin pas menikah atau ya kalau kayak minggu lalu dibahas sih setelah dua tahun pernikahan maksudnya ya biasanya kan masih menurun gitu karena masa jatuh cinta atau masa honeymoonnya itu ya dua tahun gitu kan atau sampai tiga tahun tapi justru ya disitu ya kita membangun cinta gitu kan makanya ya supaya yang tadi om bilang juga kan biasanya kan memang menurun atau apa tersembunyi gitu ya tapi kalau kita membangun cinta dengan ya cara-cara yang disini di buku ini juga diajarkan kan ya kita step by step itu ya terus apa membangun cinta itu kan jadi terus ada gitu ya om ya jadi ingat itu bukan hanya sebagai istri atau bukan hanya sebagai suami tapi sebagai kekasih kan gitu ya ibu ini kan disebut ya betul kekasih terus menjadi kekasih seumur hidup karena memang kesannya kesannya berbeda sih antara kekasih dengan suami atau istri gitu ya gitu nah kalau disini untuk melakukan itu ada tiga poin sih ya yang pertama sesering mungkin lakukan sesuatu dengan sengaja dalam bahasa cinta pasangan anda gitu ya jadi tetap sih mengerti bahasa cinta pasangan itu penting ya dan bukan hanya mengerti tapi mempraktekkan gitu ya kadang-kadang kita ngerti tapi gak dipraktekin gitu ya nah jadi ngerti dipraktekin jadi kalau ada yang pintar bahasa Mandarin bahasa Jepang bahasa Inggris gitu ya belajarlah satu bahasa lagi bahasa cinta pasangan ada itu sangat penting kalau perlu bursus deh tes tesnya sama istri tadi sama pasangan nah yang kedua tetap lanjutkan berkencan secara teratur mungkin kalau orang kalau orang dengan kata berkencan mungkin pikirannya langsung ke bioskop bareng-bareng gitu ya ke Medi bareng-bareng ke Sushite bareng-bareng ke mana lagi asik ke Haji berkencan barang-bareng jadi bagiancantul mungkin mungkin gak usah ke bar apalagi mal-mal mungkin juga harus dihindari gitu ya ya berkencannya di mana halaman belakang rumah misalnya gitu ya berkencannya oh jalan-jalan keliling kompleks rumah nah kalau rumahnya gak di kompleks rumahnya di jalan raya gimana ya kita mesti pikir sih intinya sebenarnya berkencan itu adalah menghabiskan waktu hanya berdua saja dalam suasana yang menyenangkan gitu ya sebenarnya berkencan itu ya tidak diganggu oleh orang lain tidak diganggu oleh anak tidak diganggu oleh telpon kantor tidak diganggu oleh teman-teman bahkan teman-teman persekutuan gitu ya tidak diganggu oleh bahkan teman-teman PA pun ya jangan ganggu sorry gue lagi kencannya sama istri gitu ya nah gitu sih sebenarnya definisi kencannya bikin pengumuman yang lagi berkencan bikin pengumuman sorry ya ganti mamaya lagi kencan ya gak juga sih hatiin aja HPnya atau kalau gak dimatikan juga airplane mode nah yang ketiga ketiga itu berusahalah untuk selalu menjadi orang pertama yang memulai rekonsiliasi atau perdamaian kalau terjadi kesalahpahaman nah suami itu harus berusaha jadi orang pertama yang memulai berdamai gitu dan siap dan udah langsung memaafkan gitu langsung memaafkan gitu ya oke wow harus yang pertama memulai ini ya pendamaian pendamaian ya tapi kan susah om biasanya nah kenapa biasanya susah om kalau laki-laki ya justru itu justru itu harus belajar ya ya udah lah ngapain sih diomongin pendamaian lama-lama juga dia lupa nah kan lagi-lagi gitu ya ya udah lah tiga kali lagi juga lupa padahal gak lupa-lupa gitu ya masalahnya gitu nah jadi memang harus diselesai jadi memang harus harus memulai pendamaian iya wow banyak ya tugas-tugas ini suami yang ketiga terus nih kalau mau apa namanya peneguhan ayat-arkitabnya oh iya peneguhan ayat-arkitabnya itu buku ini memberikan dari 1 Petrus 4 ayat 8 1 Petrus 4 ayat 8 tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa jadi kalau kita dasarnya kasih ya memang laki-laki susah sih ya buat apalagi datang pertama ya berdamai gitu ya datang gitu ya aduh salah tingkahnya gila-gilaan soalnya datang gitu ya kucruk-kucruk-kucruk gitu ya cengengesan-cengengesan gitu ya eh yang tadi gimana ya aduh mau damai nih mau damai nih wah itu susah cowok gue serang aja susah pergumulan dalam batinnya ya iya jadi buku Maximum Marriage ini sebenarnya nyusahin suami wah wah waduh coba kalau nanti nyusahin suami yang gak mau ngikutin yang tadi ya yang gak setuju ya kan yang tidak percaya bahwa ini adalah keinginan Tuhan kendakuan ya kalau gitu ya susah tapi kalau misalnya dia yakin oh iya ini ya kendakuan ya oke deh saya mau ya gitu karena kan itu kebaikan ya seperti itu yang tadi mau bercanda ya oke siap om oke prinsip tiga ya iya ya prinsip ketiga buatlah keputusan bersama dengan istri ya jadi diskusi ngambil keputusan sama-sama namun suami bertanggung jawablah atas hasil dari keputusan itu gitu nah ini kenapa disebut begini karena buku ini bilang sebagian laki-laki cenderung ingin ngambil keputusan sendiri tanpa melibatkan istri dan anak gitu sebagian laki-laki cenderung seperti itu jadi ngambil keputusan sendiri gitu ya tidak melihat dari sudut pandang istri atau anak yang kedua sebagian yang lain tidak ingin mengambil keputusan dan menyerahkan kepada istri dan anak-anak eh soal apa soal ini ini ayo udahlah itu mah terserah dia terserah jadi artinya berdiskusi pun tidak mau gitu ya kalau misalnya dia berdiskusi gak apa-apa berdiskusi cari yang terbaik ketika pendapat istri atau anak yang bagus dan suami mengambil keputusan oh iya itu keputusan yang kita ambil ya itu masih masih benar gitu ya masih betul tapi kalau misalnya bahkan proses pengambilan keputusannya itu sendiri yaitu berdiskusinya cari informasinya terusnya cari alasan-alasannya kenapa begini kenapa begitunya itu pun dia tidak mau nah berarti dia tidak melakukan prinsip yang ketiga gitu ya yaitu membuat keputusan bersama jadi artinya dia tidak mengambil tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan lalu yang ketiganya suami perlu belajar membuat keputusan bersama dengan istri dan anak-anak ini buat yang belum terbiasa yang keempat yakinlah bahwa anda tidak akan selalu membuat keputusan yang benar atau terbaik nah ini ini juga mesti disadari sih buat suami jadi gini suami dan istri sudah ngobrol oke informasinya apa data-datanya apa wah kumpulin data-datanya oke tujuannya apa tujuannya gini oke alesannya apa wah kumpulin semuanya alesannya gini oke berarti keputusannya yang terbaik apa nih misalnya oh kebaik gini nah ketika mengambil keputusan itu buku ini menyarankan suami juga harus meyakinkan dirinya bahwa keputusan yang diambil itu belum tentu benar atau belum tentu yang terbaik supaya bisa siap-siap kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dan itu tidak masalah karena itu proses belajar dalam mengambil keputusan nah bila hal itu terjadi artinya keputusan itu ternyata hasilnya tidak bagus maka suami harus dengan cepat mengambil tanggung jawab dan memperbaiki hasil apa hasil dari keputusan yang terjadi gitu gitu yang keempat tiga yang keempat om oke yang keempat suami perlu berbicara dengan sengaja dalam bahasa cinta si istri nah bahasa cinta udah dijelasin ya yang lalu ya sama tulang tulang hokos ya tulang hokos dan giri hokos gitu ya itu kalau saya cuma baca ininya aja ya judulnya ya yaitu kata-kata peneguhan keduanya tindakan pelayanan ketiganya memberikan hadiah keempatnya waktu berkualitas atau kelimanya sentuhan kusik gitu ya jadi kalau sobat impact talk mau tahu lebih lengkap lihat yang dua minggu lalu dan minggu lalu yang minggu lalu udah dijelaskan ya tentang bahasa cinta dan ya itu betul dari tadi om bilang juga ya harus dilakukan ya karena ini penting menolong ya kita mengerti dan tahu bahasa cinta ini ya menolong untuk kita yaitu lebih baik ya hubungan suami dan istri efektif ya sebenarnya intinya itu supaya efektif dan tidak salah sasaran nah yang kelima mengambil kemimpinan spiritual seperti kita tahu dalam penyikah itu ada tiga pihak yaitu suami istri dan Tuhan ya jadi yang pertama suami harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan itu perlu dan harus gitu ya jadi berusaha minimal ada usaha untuk melakukan hubungan yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan lalu yang kedua ambil inisiatif untuk berdoa bersama pasangan yang ketiga mengajarkan firman Tuhan kepada pasangan yang keempat membahas firman Tuhan bersama-sama dengan pasangan lalu yang kelima adalah bersama-sama kepersekutuan atau tempat ibadah gitu ya misalnya kayak kebaktian nah bagian keduanya ada pertanyaan gak ya enggak sih ya ini oke lanjut oke nah kan yang bagian keduanya itu gimana nih kalau ada kesekosongan dalam kepemimpinan apa yang terjadi ketika suami tidak mau memimpin gitu kan nah bagi suami jadi suami yang gak memimpin sendiri sebenarnya ada dampak negatif bagi suami itu sendiri yaitu kehilangan rasa percaya diri tanpa dia sadarilah dia kehilangan rasa percaya diri kedua dia kehilangan rasa hormat dari istri sama anak-anaknya yang ketiga dia kehilangan minat dan jati diri dalam keluarga dia jadi bingung saya ini di keluarga sebenarnya apa sih dia kehilangan jati diri yang keempat setiap anggota keluarga jadi terpecah dan akhirnya hidup bagi diri mereka sendiri aja akhirnya mereka seperti orang asing satu sama lain karena tidak ada yang menyatukan gitu ya bagi istri ketika ada terjadi kekosongan dalam pemimpinan buat istri itu ada peningkatan tanggung jawab kenapa? karena ketika suami gak mau ngambil keputusan itu harus ada orang yang ngambil keputusan dan akhirnya terpaksa suami istrinya yang ngambil keputusan dan bukan hanya mengambil keputusan tapi juga menanggung akibat-akibatnya semuanya gitu ya jadi artinya ada peningkatan tanggung jawab kepada istri yang akhirnya akan menimbulkan kekesalan dan rasa frustrasi pada si istri sudah kesal frustrasi akhirnya meningkatlah ketidakpuasan kepada suami dan akhirnya menjadi jauh menjauh dari suami dari segi emosi dari segi fisik dari segi spiritual menjauh gitu ya lalu dampak bagi anak-anak anak-anak akan mengalami kebingungan jadi anak-anak bingung nih siapa pemimpin di rumah lalu kehilangan rasa hormat kepada ayah mereka anak-anak jadi gak menghormati ayah lalu kehilangan cinta kasih keluarga itu bagian kedua bagian ketiga bagaimana istri dapat membantu suami menjadi pemimpin yang melayani pertama istri harus menerima bahwa suami adalah pemimpin yang melayani bukan hanya menerima tapi juga mendukung mendukung di depan suami dan juga mendukung di depan anak gitu ya supaya suaminya itu tahu oh iya saya memang didukung istri nih saya sebagai pemimpin yang melayani lalu istri juga bisa membantu dengan menunjukkan bahwa suami adalah pemimpin yang baik ya itu menambah rasa percaya diri suami juga bisa juga dengan cara menghormati keputusannya jadi misalnya sudah diskusi-diskusi gini-gini kan suami ngambil keputusan nih nah ternyata keputusan yang diambil suami itu agak beda dari keputusan yang diinginkan oleh istri gitu ya tapi kan tetap suami yang mesti ngambil keputusan kan nah itu istri harus menghormati keputusannya karena toh nanti kalau konsepnya si suami juga yang harus memperbaiki ketika keputusan tersalah gitu ya dan yang keempat istri bisa membantu dengan membangun keintiman dengan suami dan yang kelima adalah istri harus berusaha kompak dengan suami kompak kompak nih ya kompak kompak yang penting tuh kompak kompak wow iya nah menarik sekali ini memang ya buku ini dan wah gak kerasa ini udah mau satu jam om kita ngobrol-ngobrol om dan tante nah bagus ya bagus ya tante ya tapi kan penting om kalau suka ngomong itu kan jadi komunikasi jalan jadi susahnya kalau yang maksudnya kalau yang tapi kan ya itu harus belajar ya walaupun mungkin ada yang pendiem ada yang cuek gitu kan tapi harus belajar ya sebagai suami istri gitu kan sebagai pasangan harus berkomunikasi jadi bagus om kalau sudah ada kelebihannya seneng ngobrol sebelum di akhir ini ada pesan-pesan gak om kesimpulan dari yang kita bicarakan ini om supaya memberi semangat kepada sobat-sobat Impact Talk ya kepada sobat-sobat Impact Talk pesan-pesannya saya ambil dari bab 12 ya bab 12 textbook ya bukan bab 12 wordbook tapi bab 12 textbook itu akhir kata nah disitu ditulis nomor satu ketika kita mau mempraktekkan maximum marriage gitu ya nomor satu jadi kita mau mempraktekkan nomor satu haraplah pada kekuatan dan janji Tuhan nah itu jadi ketika kita mau melakukan ini mengaplikasikan ini jangan mengandalkan kekuatan sendiri tapi berharap pada kekuatan dan janji Tuhan karena kan sebenarnya ini diambilnya dari firman Tuhan ya sebagai kepala itu kan ada kemampuan Tuhan yang melayani mengorbankan diri gitu pertama itu itu paling penting jangan berharap pada kekuatan sendiri tapi pada kekuatan dan janji Tuhan yang kedua nikmatilah prosesnya kalau misalnya salah ya gak apa-apa ulang lagi lakukan lagi eh salah lagi ya lakukan lagi eh ternyata berhasil oreh senang gitu ya nikmatilah prosesnya yang ketiga buatlah komitmen kenapa buat komitmen supaya bertahan lama jangan sampai mau praktekin baru sebulan ah udah ah males ah susah akhirnya yaudah masa bodoh sebagaimana hadanya aja deh gak usah dilakukan lagi nah itu repot tapi buat komitmen misalnya komitmennya apa saya akan melakukan ini selama 10 tahun ke depan minimal misalnya gitu ya jangan tanggung-tanggung gitu 10 tahun ke depan kalau udah jadi kebiasaan selama 10 tahun mau dilupain juga terserah karena udah jadi kebiasaan gitu ya pasti orang mati biasanya gak akan lupa ya om ya akan terus dilakukan bahwa udah 10 tahun dilakukan gitu nah buatlah komitmen yang keempat kompaklah dengan istri nah caranya kompak gimana pandanglah istri sebagai kekasih jadi waktu melihat istri melihatlah wajahnya waktu masih muda waktu masih pacaran waktu mau jatuh cinta jadi kelihatan wajahnya seperti itu kompaklah nah kelima terakhir jangan menyerah bila ada masalah itu aja pesan kepada sobat impact talk dan kepada diri saya sendiri dan kepada istri saya ya pasti ini buat kita semua ya om ya ya itu tadi betul kalau saya ulang lagi ya berarti berharaplah pada kekuatan dan janji Tuhan ya om ya yang kedua nikmatilah prosesnya ya terus buatlah komitmen jangan jangka pendek ya om ya jangka panjang tak terhingga maksudnya sampai nanti gitu ya buatlah komitmen ya terus kompak kompak tuh dalam segala hal ya om ya apalagi kalau punya anak juga kan maksudnya terhadap anak-anak juga harus kompak ya maksudnya suami pasangan harus kompak dan jangan menyerah bila ada masalah wah luar biasa nih om memang luar biasa Tuhan menolong kita ya untuk belajar melalui ya buku ini untuk kita juga bisa terus berproses untuk mempunyai maximum marriage maximum family terima kasih nih om dan tante untuk siang ini sudah berbincang-bincang dengan kita nanti ditunggu lagi bincang-bincang selanjutnya ya om tante amin nah sobat impact talk sampai disini dulu ya impact talk hari ini jangan lupa untuk terus saksikan impact talk setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 12 sampai jam 1 siang dan sekarang saya Debbie Iihos pamit Om Al Mere Hantu Siwi kami pamit untuk diri sampai jumpa lagi Soan Yesus memberkati Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa�리 Terima kasih.